hai oke guys balikin sama Didi sekarang saya mau kasih tahu tentang Genshin Impact cara memanggil perahu kalian kembali misalnya kalau kalian udah teleport nih teleport dari pulau nih misal kalian teleport di pulau sini nih terus perahu kalian hilang gitu Oke cara balikin perahunya cukup udah ya kalian ketanda yang itu yang kayak tanda di map nih Oke nih tanda begini nih kalian tandain tuh kalian tinggal ke situ aja nih tunggu sabar dulu kalian ke situ tuh di bawah kan ada tuh di bawah kalian tinggal turun ke bawah iya kalian tinggal ke sini lalu kalian ini nanti perahunya nge-spawn di depan ya tuh gitu perahunya udah nge-spawn di depannya caranya mudah dan simpel nih saya ulangin lagi caranya misalnya kalian pindah ke sini nih teleport dulu boom perahu kalian hilang tidak usah panik jangan balik ke sana lagi ya tinggal ke sini mana nih sini ya perahu kalian bakal nge-spawn sendiri ya mana ya tuh perahu kalian nge-spawn sendiri di depan mata Oke guys jadi tutorial cara balikin perahunya sampai disini dulu jangan lupa like dan subscribe bagi kalian yang mau Oke bye bye bye